Pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional dengan tema serentak bergerak wujudkan merdeka belajar Minggu 2 Mei 2021 segera dimulai Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara Pemimpinan, saya ambil alih, seluruhnya siap Dan istirahat ditempat Pemimpin upacara tiba di tempat upacara Pemimpinan, saya ambil alih, seluruhnya siap Menghormatan kepada pembina upacara Kepada pembina upacara Hormat Terus Laporan Pemimpin Upacara Laporan Pemimpin Upacara Minggu, 2 Mei, 2020 Jangan berangka memperingati Hari Pendidikan Nasional siap untuk laksanakan Laksanakan Siap untuk laksanakan 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 Maju Jalan 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 selamat menikmati 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 pembacaan Pancasila dalam siap selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembacaan selamat menikmati 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 Pagi ini kita patut bersyukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha puasa Hari ini minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 Yang bertepatan dengan hari pendidikan nasional Adalah hari kita bersama Kita bisa merayakan dan melaksanakan Upacara secara terbatas Di lapangan sekolah kita yang tercinta ini Meskipun saat ini kita berada di masa pandemi Dan pada saat ini Adalah kita berada di bulan berkah di bulan Ramadan Tetapi semangat kita Untuk menyelenggarakan dan memeriahkan Peringatan hari pendidikan nasional ini Tetap tinggi tanpa menjadi kendala Semua yang terjadi pada saat ini Sebelum saya membacakan Pidako dari Menteri Pendidikan Nasional Ijinkan saya Kepala SMA Negeri 3 Kota Bekasi Mewakili seluruh keluarga besar SMA Negeri 3 Kota Bekasi Mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 Serentak Maju Wujudkan Merdeka Belajar Seluruh peserta upacara yang saya hormati Yang hadir hari ini Luar biasa Merupakan apresiasi Dan indikasi Bahwa semangat guru Di masa pandemi Tetap semangat tinggi Tanpa masa pandemi menjadi penghalang Hari ini Di tengah-tengah kita semua Hadir Bapak Ibu Guru Beserta seluruh peserta didik perwakilan Berpakaian Nusantara Di sini ada Dari Sumatera Jawa Bali Sulawesi Dan seluruh Nusantara Sudah mewakili Kita semua pada hari ini Dengan penampilan yang sangat luar biasa Menandakan bahwa Semangat pendidikan Tetap menyala dan berkobar Di hati kita bersama Pada hari ini juga Kita mendapat kado cantik Di hari pendidikan nasional Sekolah kita Terpilih Sebagai salah satu Sekolah penggerak Yang insya Allah Kitalah Motor penggerak Nanti mengawali Perubahan Merdeka belajar Di pendidikan Indonesia Di masa yang akan datang Dukungan dan partisipasi Bapak Ibu semua Sangat diharapkan Dan kita targetkan Dengan menjadi sekolah penggerak Kita bisa Mengantarkan anak didik kita Semakin banyak Melanjutkan keperguruan tinggi Dari tahun ke tahun Mengantarkan anak didik kita Menjadi anak-anak yang sukses Sehingga kembali Ke sekolah Membawa berita gembira Untuk kita semua Selanjutnya Selanjutnya Saya akan membacakan Pidato Menteri Pendidikan Kemudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 Saudara-saudari Sebangsa dan Setanah Air Hari ini Kedua kalinya Kita memperingati Dan merayakan Hari Pendidikan Nasional Di tengah suasana Pandemi COVID-19 Masa-masa ini Tidaklah mudah Bagi para pendidik Pelajar Orang tua Serta kita semua Yang menjalani Aktivitas Di tengah wabah Yang masih melanda dunia Pada hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara Sekaligus Hari penting Bagi Pendidikan Nasional Indonesia Marilah Kita kesampingkan sejenak Segala kesulitan Hari ini Kita bangkitkan semangat Untuk menyongsong Lembaran baru Dalam Pendidikan Indonesia Ibu Bapak Serta adik-adik Pelajar Indonesia Terlalu lama Pemikiran Ki Hajar Dewantara Tidak kita manfaatkan Sepenuhnya Pendidikan di negara Kesatuan Republik Indonesia Haruslah menuju Arah lain Lahirnya kebahagiaan batin Serta juga Keselamatan hidup Esensi mendasar pendidikan Haruslah Memerdekatkan Kehidupan manusia Mulai hari ini Pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Tersebut Haruslah kita jiwai Dan kita hidupkan kembali Agar lokas tercipta Pendidikan yang berkualitas Bagi seluruh rakyat Indonesia Serta terwujudnya Kemerdekaan belajar Yang sejati Saudara-saudari Yang saya muliakan Saya ingin Anak-anak Indonesia Menjadi pelajar Yang menggenggang Teguh Farsafah Pancasila Pelajar yang merdeka Sepanjang hayatnya Dan pelajar Yang mampu Menyongsong masa depan Dengan percaya diri Empat upaya perbaikan Terus kami kerjakan Bersama berbagai elemen masyarakat Pertama Perbaikan pada infrastruktur Dan teknologi Kedua Perbaikan kebijakan Prosedur Dan pendanaan Serta pemberian otonomi Lebih bagi satuan pendidikan Ketiga Perbaikan kepemimpinan Masyarakat Dan budaya Keempat Keempat Perbaikan kurikulum Pedagogi Dan assessment Ibu bapak Dan adik-adik pelajar Yang saya banggakan Krisis pandemi ini Adalah Ladang optimisme Yang menunggu kita Untuk kita panen Krisis Adalah kesempatan kita Untuk menuai Kemajuan Saat ini Ada sebagian yang sudah menerapkan Pembelajaran tatap muka Secara terbatas Ada juga Yang tengah bersiap Saya sangat bersemangat Melihat masyarakat Sadar Bahwa kita harus terus bergerak maju Dan melakukan berbagai lompatan kemajuan Tanpa perakuan Tentunya Dengan mengedepankan Keselamatan Dan Kesehatan Ketahuilah Tidak ada Tidak ada Tantangan Yang tidak dapat dihadapi Bangsa yang besar ini Jika Kita bergotong royong Bahwa Dengan bergotong royong Upaya kita Untuk mewujudkan Merdeka belajar Akan semakin cepat Terlaksana Silih asah Silih asuh Dan Silih asih Saling memintarkan Saling menyayangi Dan Saling memelihara Demi satu tujuan SDM unggul Indonesia Maju Akhir kata Di hari yang mulia ini Dan di bulan yang penuh Kemenangan ini Saya ucapkan Selamat hari pendidikan nasional Mari bangkit dan pulih Mari serentak bergerak Wujudkan Merdeka belajar Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ala alihi Wa sabdi Alhamdulillah Sama Alhamdulillah Ya Allah yang maha Pemurah bagi maha penyayang Tidak ada gata yang patut Kami hasilkan Melayakan sanjuhan Tertinggi bagimu Karena hanya Atas kuasa Dan izin mula Pada hari ini Kami bisa berkumpul Dalam rangka Mengikuti Upacara bendera Hari pendidikan nasional Tahun 2021 Untuk itu Ya Allah Berkati dan Biduai acara kami ini Ya Allah Tuhan yang maha kuasa Jadikanlah Hari pendidikan nasional Tahun ini Sebagai momentum Untuk serentak bergerak Demi mewujudkan Merdeka belajar Dalam rangka Mendidik putra putri kami Menjadi belajar Pancasila sejati Ya Allah Yang maha pengampun Kami sadar Begitu banyak dosa Dan kesalahan Yang telah kami lakukan Jika engkau Tidak sudi mengampuni Kepada siapa Kami harus memohon ampun Oleh karena itu Ya Allah Ampunilah segala dosa Dan kesalahan kami Dosa orang tua kami Dosa guru-guru kami Dosa para pemimpin kami Serta dosa para pendahulu kami Janganlah engkau Hukum kami Jika kami lupa Atau tilat Janganlah engkau Bebankan kepada kami Beban yang berat Bagaimana engkau Bebankan kepada orang-orang Sebelum kami Janganlah engkau Pikulkan kepada kami Apa yang tak sanggup kami Memikulnya Allahummaik Ya Allah Ya Hadi Tuhan yang maha Pemberi ketunjuk Tunjukkanlah Yang benar itu tampak Benar Dan berilah kekuatan Kepada kami Untuk dapat melaksanakannya Dan tunjukkanlah Yang salah tampak salah Dan berilah kekuatan Kepada kami Untuk dapat menjauhinya Sehatkan kami Kuatkan kami Jauhkan kami Dari mahala bahaya Wabah COVID-19 Dan kami mohon Engkau berkenan Mengangkat wabah ini Dari negeri Yang kami cinta ini Ya Allah Tuhan yang maha mendengar Kabulkanlah doa Dan permohonan kami Rabbana atina Fidunia asana Wafil akhir Fidunia asana Wafil adabannya Alhamdulillah Kepacara Papor Pembacara Masasai Warisan dapat diubarkan Bubarkan Siap Bubarkan Pembermatan kepada Bumbina Bumbacara Kepada Bumbina Bumbacara Hormat Hormat Tegak Hormat Pembina Upacara Meninggalkan Lapangan Upacara Terima kasih Ibu Turis, Ibu Ayu, Ibu Cantik dari Bali, Ibu Sondai kita satu pulau, Seragamnya semua, Mandeling ya. Biuk Baju Bodoh, Selamat Budikan, Betawian, Bu Ida, Bu Anis, Bu Husni, Bu Marta, Bu Harna cantik sekali sangatnya, Bu Unhar, Bu Budi, semuanya yang di belakang. Selamat dari pendidikan kami. Selamat Dari Pendidikan Nasional 2021, Serentak Pergerak Memujudkan Merdeka Belajar.